Nah sudah nampel ini para wali itu datang untuk membawa Islam saat bangsa ini sudah maju Kenapa tahun 1400 bangsa ini sudah maju? Sudah, tahun 300 di Kalimantan Timur sudah ada kerajaan Gota Ikarta Negara Tahun 400 di Malang sudah berdiri kerajaan Kanjuruhan Tahun 350 di Jawa Barat berdiri kerajaan Salokonegoro Tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Tarumanegara Tahun 600 di Jawa Tengah berdiri kerajaan Metaram Artinya bangsa ini sudah bangsa yang maju Makanya tahun 1250 bangsa ini pernah menaklukkan Mongolia Bangsa terbesar di dunia menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa Takluk dengan bangsa Nusantara Namanya Singa Sari Jadi bangsamu ini sudah besar ketika Islam lahir di Mekah sana Makanya ketika para wali datang ke sini untuk membawa Islam Kenapa para wali? Kalau yang lain kan Panglima Perang Yang lain adalah Sodagar Kenapa yang ke sini para wali? Karena di sini sebelum Islam itu Hindu Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahmana Brahmana ini sudah gak ngurus dunia Sodagar petani sekaya apapun kastanya Sudra Makanya orang Sundra gak boleh ngomong agama Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh Sodagar Itu secara teori gak masuk Karena Sesaat lagi Kita akan segera mengikuti Orasi kebangsaan Yang akan disampaikan oleh Gus Muwafiq Terlebih dulu saya bacakan profil beliau Gus Muwafiq Nama lengkap G.H.J. Ahmad Muwafiq Tokoh ulama NU Kelahiran Lamongan 2 Maret 1974 Pengasuh salah satu pondok pesantren di daerah Sleman, Yogyakarta Pernah menjabat sebagai asisten pribadi Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Pernah menjadi sekretar jenderal mahasiswa Islam se-Asia Tenggara Gus Muwafiq juga seorang penulis Pada tahun 2019 Gus Muwafiq menerbitkan bukunya yang berjudul Islam Rahmatan Lil'anami Buku setebal 223 halaman itu Banyak mengulas mengenai wawasan tentang dunia Islam Dan perkembangan Islam di Indonesia Dan beliau akrab juga terkenal dengan sejarah Dan juga budayanya Dalam ceramah-ceramah beliau Marilah kita ikuti dengan hikmat Dengan seksama Orasi kebangsaan Bersama Gus Muwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa suhabihi Wa suwajihi Wa zurriyatihi Wa ahli baidihi Omatawi awam t fiqsan Yang il-kiyamah Wa aliem Wa alamak Wa alaypeace Pengurus Yang maya Nuklatil ulama Bil'ayah Jawa Tengah Yang Yang kita cintai Dan kita banggakan seluruh jajaran pengurus Nahdodil Ulama Karanganyar Ketua Syuryah Yayaziz Ketua Tanvidyah Yayi Nuril Uca dan seluruh pengurus dan banom yang saya hormati yang kita cintai undangan khusus dari beberapa organisasi yang hadir apakah ada undangan dari Muhammadiyah? Ada? Ada MTA, LDII dan mana orangnya? Alhamdulillah kita undang bareng-bareng Pak Kemenake pun Biar NO tidak dianggap sebagai agama baru Biar tahu bahwa NO itu organisasi sosial kemasyarakatan makanya kita untang kemenak jadi bukan NO bukan agama baru karena orang-orang yang menyebutnya NO Agomahanyar anggota DPR RI yang kita banggakan ada Pak Pariono ada Mbak Lulu yang kedua-duanya adalah Kader Nahdodil Ulama dan yang lain yang masih banyak disini dapat jati ini termasuk penggerak yang muser aja mana yang lain dokter NO juga punya dokter jangan dikira nah itu masih disini-sini mau tengok-tengok oh ngelih rautut ya dari Pak Pariono punya dokter kata siapa ya enggak punya dokter dipikir punyanya cuman suwo enggak komandan polisinya nah itu polisinya juga ada tukang-tukang suwo dan panser polisi juga ada oke apa menai tukang bekam juga ada tukang-tukang bekam jadi komplit ada yang ahli radio dan pidato Pak Pariono mana tadi disini-sini sampai dengar provokatornya NO di belakang ayo itu ngajin itu ya enak ini buri ke jaman ayo kini-kini maju laki-laki 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 makanya nge inok tidak pernah di depan ngimami royohan mau pidato aku yang maju ke bawahnya ah pas gini ayo ayo gini maju maju naik harap gini di depan sini cekito ayo Hai yang rokok rapapun ngarep pokoknya ngarep pacar rokok di syuting Oke rokok-rokok LRN tegesannya di cimpen irgi walau tagosan ngerokok senajana tegesan wajah-wajah NU karena nganyar jadi biar penyenangkan gak runung sehingga desa karena NU di luar organisasi kok desa bahkan Mbak Luluk ini pun DPR RI tapi rupanya Pak Paryon ini pun DPR RI singkutoknya kocomotok nedok ini lagi, komplit nandatil ulama insya Allah kalau hadirin, kalau rahmohi tadi aja dikira ini seratu abad satu abad itu artinya satu setahun jangan dikira satu setahun itu adalah adanya nandatil ulama dan isinya NU itu wadah NU itu wadah Islam ahli sunnah awal jamaah Islamnya ya sudah ada semenjak zaman Rasulullah kayak air ini kayak ini contohnya air ya airnya ini sudah ada semenjak zaman ada dunia bungkusnya ini aja di merkih ada merk aqua ada merk ades berdirinya ya baru-baru aja nah NU juga begitu NU itu berdirinya tahun 26 100 tahun sekarang kalau dihitung dari tahun hijriya kurang 2 tahun kalau dihitung lebih 2 tahun kalau di masehi kurang 2 tahun tapi dari hitungan hijriya sudah penuh 100 tahun makanya NU itu isinya ya udah semenjak dulu tahlilan itu sudah ada semenjak sebelum tahun 26 jasinan, sholat, zakat, kuasa, haji NU itu isinya itu ya perintah Rasulullah itu perintah Rasulullah Islam syajat ya syajat dari dulu ada sholat ya sama dari dulu kuasa sama, zakat sama, haji sama diwadahi oleh para ulama tahun 26 untuk apa biar Islam itu tidak terjerai berai karena apa semakin jauh dari Rasulullah dunianya semakin berubah dan semakin berkembang nah perkembangan dunia ini menghasilkan ada orang yang berbeda-beda nah sikap dan pilihan yang berbeda-beda itu harus diwadahi satu contoh di zaman Rasulullah orang sholat gitu ya itu khusyuk luar biasa karena bersama Rasulullah dan kiblatnya juga gak jauh di depan mata makanya di zaman Rasulullah orang sholat itu khusyuk nah begitu setelah Rasulullah gak ada semakin jauh kiblatnya juga semakin jauh di Indonesia kiblatnya gak lihat ka'bah tapi lihat gambar jam lihat apalah ini makanya kemudian ada sholat yang agak mundur ada yang berusaha tepat waktu ada yang agak mundur kayak NU pujian nah ini harus ada wadahnya orang model yang seperti ini dulu di zaman Rasulullah orang kalau sakit kalau apa minta didoakan Rasulullah Rasulullah tapi begitu Rasulullah gak ada minta didoakan oleh para ulama para kiai menggunakan doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah itu akan terus begitu akan terus berkembang dengan coraknya masing makanya harus ada yang mewadahi nah yang diwadahi oleh Nahdlatil ulama itu apa itu adalah Islam ahli sunnah wal jamaah yang ditinggalkan oleh para wali para wali nah disini ada yang mewadahi Islam yang ditinggalkan diajarkan oleh Muhammad bin Abdil Wahab namanya Wahabi ada yang ditinggalkan oleh ajaran apa Mirza Hulam Ahmad namanya Ahmad Tiyah nah ada yang diajarkan oleh kiai Ahmad Dahlan namanya Muhammad Tiyah nah itu makanya wadahnya macam-macam nah wadah Nahdlatil ulama ini adalah mewadahi Islam yang pernah diajarkan oleh para wali nah para wali itu siapa? para wali adalah orang-orang yang datang ke Nusantara untuk membawa ajaran Rasulullah Muhammad SAW untuk memperolehi Assalam nah para wali ini dapat dari mana? ya dari guru-gurunya makanya kita ini punya tradisi jiaroh ke guru-guru para wali untuk membuktikan bahwa para wali juga bukan orang yang pertama kali mengenal Islam Islam wali Songo Sunan Ampel itu diajari oleh gurunya namanya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi Mbah Ibrahim Asmoro Kondi diajari gurunya namanya Sayyid Muhammad di Pasai sana diajari gurunya Sayyid Ahmad di Jampa diajari gurunya namanya Sayyid Abdul Malik Mongol diajari gurunya namanya Sayyid Alami Ammil Faqih diajari gurunya namanya Sayyid Ahmad diajari gurunya namanya Sayyid Ali Kholek Osam diajari gurunya namanya Sayyid Alwi diajari gurunya Sayyid Muhammad diajari gurunya Sayyid Alwi diajari gurunya Sayyid Abu Dillah diajari gurunya Sayyid Ahmad Al Muhajir diajari gurunya Sayyid Aisyah diajari gurunya Sayyid Muhammad diajari gurunya Sayyid Ali Uraidi diajari gurunya Sayyid Ja'far Sotik diajari gurunya Sayyid Bakir dia jadi gurunya Sayyid Ali Sayyid Al-Abidin, dia jadi gurunya Sayyid Hasan dia jadi gurunya namanya Sayyidina Ali, nah ini yang belajar langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah itu jadi bukan baru hanya para wali itu datang ke sini untuk apa? membawa Islam nah sunnan ampel ini para wali itu datang untuk membawa Islam saat bangsa ini sudah maju kenapa tahun 1400 bangsa ini sudah maju sudah, tahun 300 di Kalimantan Timur sudah ada kerajaan Gota Ikarta negara, tahun 400 di Malang sudah berdiri kerajaan Kanyuruhan, tahun 350 di Jawa Barat berdiri kerajaan Salokonegoro tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Taruman Negara, tahun 600 di Jawa Tengah berdiri kerajaan Metaram artinya bangsa ini sudah bangsa yang maju makanya tahun 1250 bangsa ini pernah menaklukkan Mongolia bangsa terbesar di dunia menaklukkan Arab menaklukkan Cina menaklukkan Eropa takluk dengan bangsa Nusantara namanya Singa jadi bangsamu ini sudah besar ketika Islam lahir di Mekah sana makanya ketika para wali datang ke sini untuk membawa Islam kenapa para wali kalau yang lain kan panglima perang yang lain adalah sodagar kenapa yang ke sini para wali karena di sini sebelum Islam itu Hindu Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahmana Brahmana ini sudah gak ngurus dunia sodagar petani sekaya apapun kastanya sudra makanya orang sudra gak boleh ngomong agama makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh sodagar itu secara teori gak masuk karena apa sodagar itu kastanya sudra makanya yang menyebarkan Islam ke sini para wali yang seimbang dengan Brahmana nah ini Brahmana seimbang dengan wali makanya yang menyebarkan itu para wali nah wali-wali ini datang ke sini melihat bangsa sudah maju jadi gak perlu lagi diajari yang sederhana sederhana makanya gak ada cerita wali mengislamkan orang Indonesia terutama orang Jawa dengan cerita surga karena cerita surga bagi orang Jawa itu sudah imbang surga airnya mengalir disini air mengalir dimana mana surga banyak buah-buahan disini banyak buah buahan bahkan disini buah-buahnya lebih macam-macam ada jipluan ada duat ada kesemek ada duren diceritani surga itu nanti banyak perempuan cantik-cantik yang bisa dinikah nanti kalau orang masuk surga dapat perempuan banyak orang sini gak terlalu tertarik karena apa orang sini itu punya satu aja pusing karena cerewet nah di Arab sana perempuan itu lurut karena apa perang perempuan ya berdagang perempuan cari pakan perempuan makanya perempuannya lurut-murut nah disini perempuannya merdeka karena hampir pekerjaan besar malah dilakukan oleh perempu perempuan nanam padi perempuan ambil kopi perempuan panen perempuan ngomong makani bebek perempu perempuan makanya perempuan Indonesia ini mandiri bisa ditinggal oleh laki-lakinya makanya kalau laki-laki tinggal istrinya laki-lakinya gak kuat tapi kalau perempuan tinggal istrinya biasa aja makanya itulah awal kenapa di Indonesia perempuan itu mandiri dan cerewet karena bisa hidup tanpa laki laki-laki makanya jadi laki-laki disini jangan sok-sok perempuanmu lebih merdeka nah itu awalnya makanya kalau disini disini perempuan merdeka berani ngomel cerewet maka laki-laki yang di atas ini semua pasti kalahnya sama perempuannya di rumahnya masing-masing nah itulah nah makanya para wali melihat Indonesia ini sudah jadi mau diajari bahasa yang halus di Jawa sudah halus bahasanya akhlak berbahasa disini sudah selesai makanya ada tingkatan ada tingkatan makan ada tingkatan dahar ada tingkatan nedo tapi ada tingkat di bawahnya mbak dok ya ada ada tingkatan tidur turu naik nampak tilam bobok sari nendro ke bawah ya enten mijang nekok orang mati ya ada tingkatan atas itu kapundut maraksoan ngarsanipun Allah tapi sing ke bawah juga ada mati bongkok modern nah ada di Indonesia ini sudah komplet ini bahkan hantu paling komplet itu Indonesia makanya para wali waktu itu tidak ada dalam cerita pengislaman pakai cerita surka pakai cerita yang ada cerita tentang kesaktian para wali kenapa kesaktian para wali yang banyak muncul karena yang diimbangi adalah brahmana yang juga sakti sakti mereka punya cakti dalam bahasa jawa kuno cakti itu kemampuan yang tidak bisa dinalak oleh akal makanya yang bisa melawan cakti itu namanya karo karoma wali punya karo karoma kiai punya mauna kiai yang bisa nyubuk kiai yang punya mauna kalau apu itu tidak ada itu tidak ada yang seteru menggantik makanya saya menggantik untuk tirakat seteru menggantik apu yang menggantik nah ini makanya cakti nah yang paling berat dimikirkan oleh para wali itu bukan apa-apa karena ketemu bangsa yang maju sehingga kemudian yang dipikirkan oleh para wali jangan sampai Islam menghambat kemajuan bangsa Nusantara bagaimana Islam membuat bangsa ini tetap maju tapi punya pemahaman agama yang bisa diterima oleh orang-orang Indonesia nah itulah maka yang dipikirkan oleh para wali adalah bagaimana bangsa yang sudah maju dan bersatu ini tetap akan menjadi daerah dimana nanti Islam harus dikembang dikembangkan nah ini bangsa yang sudah punya agama punya suku punya bangsa yang tadinya hanya di dalam catatan ini bangsa yang berbeda mana Arab ketemu bangsanya satu ya orang Eropa ketemu bangsa satu Cina ketemu bangsa begitu bangsa sini wah bangsa beda beda suku beda beda Afganistan itu sukunya cuma 7 disini 700 lebih nah itu sudah berbeda beda makanya para wali yang dipikirkan adalah bagaimana orang yang sudah bersatu dan baik ini tetap bisa melangsungkan kebaikan bangsanya makanya ketika Islam datang yang dipikirkan adalah kembali kepada Rasul Rasulullah karena Rasulullah hanya minta satu hal kalau kamu ketemu bangsa yang berbeda beda suku bangsa agama hiduplah rukun saling bertanggung jawab makanya kita selalu diingatkan dengan bahasa Rasulullah dalam setiap bayat nahlatil ulama apa bayatnya rukun kulukum ro'in kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin nah konsep berbeda-beda suku bangsa agama tapi hidup saling bertanggung jawab dalam bahasa Rasulullah disebut ro'iyah ro'iyah adalah hidup berbeda suku bangsa agama tapi saling bersatu saling bertanggung jawab ro'iyah yang disampaikan Rasulullah itulah yang disampaikan oleh para wali dijadikan alat pemersatu sehingga orang Indonesia disebut ro'iyah sesuai perintah Rasulullah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat rakyat adalah bahasanya Rasulullah jadi jangan dikira rakyat itu bukan bahasa PKI rakyat itu bukan bahasa siapapun itu bahasanya Rasul Rasulullah kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an-ra'iyati sehingga ro'iyah diperlakukan di Indonesia diserap ke bahasa kita menjadi rakyat rakyat adalah bahasanya Rasulullah dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia tidak ada yang lain itu muslim Indonesia makanya akhirnya kita selamat Arab satu bangsa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Cina satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia itu karena konsep ro'iyah atau rakyat jadi satu-satunya negara dengan konsep Rasulullah ro'iyah itu cuma Indonesia artinya bahwa negara paling sunnah untuk meletakkan nama warganya adalah Indonesia makanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah diserap ke bahasa kita kita jadi masyarakat kalau berbeda paham lahir konsep musyawarok kalau kita kemudian apa mementuk menentukan masalah hukum pakai namanya al-hakim atau mahkamah masyarakat semua karena dulu yang menata daerahnya ro'iyah atau rakyat adalah para wali maka daerahnya ro'iyah disebut wilah wilayah al-wali punya wilah wilayah wilayah itulah yang sekarang bernama negara kesatuan republik Indonesia maka santri dan nahlatil ulama penerus para wali selalu tegas mengatakan NKRI harga mati karena ini tinggalannya makanya sekarang kita rawat Indonesia ini jadi kita rawat kebersamaan Indonesia ini mari kita rawat jangan sampai tercerai berai makanya nahlatil ulama menggunakan ayat makanya kita ini selalu jadikan agama alat pemersatu agar bangsa ini tidak tercerai berai makanya kalau kiai doa kiainya yang doa santrinya yang amin 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 kalau sudah kecapean amin kiainya paham walhamdulillah hirobil alamin waktu itu semua ingin doa agar bersatu dibawa ke alun-alun karanga kanyar namanya istighosah kubrola kalau sudah istighosah semua bersatu jual tahu ya laku tahunya jual balon laku balonnya jual aqua jual esteh jual apa tidak ada yang ditanya rakyat ini agamamu apa tapi semua bersatu dalam kebersamaan doa yang digerakkan oleh nahlatil ulama persatuan terjaga roda ekonomi berputar singlian wisra gelem bersatu dongone ijeni ijen kalau itu diteruskan maka yang terjadi adalah perpecahan di tengah masyarakat karena gak ada ikatan diantara ikatan agama makanya nabi 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 isram 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 terus itu gak pernah berhenti membangun kebersamaan dan memutar ekonomi masyarakat ada ada orang perintah 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 tapi di tangan para ulama solawat ini menjadi alat pemersa pemersa disebut solawatan makanya ada solawatan ada yang model habib syekh marah man ya nurun ini ada yang begitu ada yang model jawa ada yang model dangdut ya rasul Allah salam menalikan daneneng daneneng ada ada yang ya nabi salam alaika lagu jawa tapi begitu banyak yang bersol ngajak solawatan akhirnya diajak ke alun alun karang anyar kumpul namanya karang anyar bersolat bersolawat kalau sudah seperti itu sepanduk lagu slayer lagu gagang pancing lagu untuk gini-gini indahnya luar biasa kalau yang datang kain putih laku semua laku semua kalau yang datang mafia solawat kain hitam laku semua laku semuanya segala yang ada dalam hidup mucos laku semua nah itulah Indonesia bisa rukun seperti itu hitam muti ada orang mati yang bersatu siapa oh tiga hari dua hari empat hari tujuh hari empat puluh hari semua bersatu rukun bisa bersedekah dalam keadaan susah dalam keadaan susah pun masih bisa bersodakau akhirnya apa indahnya luar biasa datang ke makam para wali akhirnya bis pariwisata laku nyambut tamunya wali akhirnya apa ojek laku jual nasi laku jual kato laku semuanya laku semuanya laku nah semuanya laku akhirnya apa bisa hidup disitu semuanya sampai copet bisa hidup di makam para wali akhirnya semuanya bisa berjalan nah ketika semuanya bisa berjalan seperti itu di makam juga rukun satu B rukun di sebelahnya ada rukun sebelahnya rukun semuanya satu orang datang pakai baju gak bawa rombongan dikira copet gak tahunya apa manggil temannya rombongan dari karanganyar ditunggu di base rukun betapa indahnya akhirnya orang karanganyar di arah jombang rindu makam gust gustur rindu makam bahasem ziaro kedemak rindu makam sunan kali joko seluruh tanah yang di ziaroi menghasilkan kerinduan dan rasa cinta dan rasa cinta yang tumbuh karena berziara itulah menjadi cikal bakal cinta pada tanah air kalau itu semua terjadi makanya gak ada teroris dari kalangan santri yang suka ziaro kubur seluruh teroris tidak ada satupun yang senang ziaro kubur karena ada yang ditakuti nah ini terus berjalan bermutar makanya untuk menjaga kebangsaan NU keluarin duit setiap bulan mulutan ngeluarin uang setiap pengajian kayak begini habis berapa banyak sekali salam satu tahun mulutan esro merot honorawati makanya kalau nandatil ulama sampai bantingan pakai koin karena memang NU menjaga bangsa ngeluarin uang yang sangat banyak yang lain sama sekali gak pernah keluar uang mulutan diem khol diem esro merot gak keluar uang makanya gedungnya bagus-bagus masjidnya bagus-bagus karena belas gak pernah ngeluarin uang untuk merawat bang bangsa nah itu belum sampai gak usah heran nah itulah makanya orang lain diem tapi merasa enak bangsa yang terjaga yang terjaga gitu coba makanya pemimpin tertinggi diwan perwakilan rak iat majlis permusyawaratan rak rakyat mbak lulu mbak pariono harus ngerawat kayak begini makanya kalau sampai punya kegiatin datang aja ke rumahnya bawa proposal begitu mbak lulu itu harus ngeluarin uang banyak apalagi pkb selalu mengatakan bahwa pkb lahir dari nautil ulama maka setiap pengajian n.o minta proposal ke mbak lulu itu kalau enggak ya bohong namanya ayo gantian itu yang selalu mengatakan bangsa ini dibangun oleh bong sama lu biasa jangan ke yang lain kalau ke yang lain kita masih bertanya itu teman apa enggak 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 tahu cara merawat bangsa makanya mbak lulu tak suruh berdiri di depan situ sama pkb pariono nah itulah yang satu adalah bong karno yang mewariskan bangsa yang satu nah itulah satu dari pkb satu dari pdi jadi kalau mengatakan pkb adalah bagian dari nah itulah ya setiap kegiatan n.o jangan pernah sungkan sukan bawah proposal kalau tidak ada di karangannya datang aja ke jakarta ke rumah kalau keluar uangnya ya berarti kain oh itu aja pkb pariono juga sama makanya pk pariono dulu awal-awal gerakan n.o karangannya ya saya minta pk pariono tanggung jawab makanya beberapa puluh tahun yang lalu keliling ya duitnya pk pariono yang lain karena belum punya duit jadi kalau samian tahu beberapa tahun yang lalu mwcnu bisa keliling setiap mwc ya duitnya papariono itu setiap setiap beberapa tahun yang lalu pokoknya saya tak kasih tugas saya gak mau tahu setiap apa akhir bulan satu mwc harus bikin kegiatan akbar ya papariono itu duitnya dulu gak tahu dapat dari mana akhirnya baroka jadi dprri besok maluluk juga sama dibagi tukas saja berapa mwc dibagi dua itu aja kalau jadi dpr gak punya kalau gak punya teman bisa minta ke temannya lagi temannya lagi nah itulah jadi Indonesia terjaga itu karena kegiatan santri kegiatan NO persatuan terjaga roda ekonomi berputar makanya kita bisa ngaji bisa sini menyampaikan pesan-pesan kebangsaan pesan kenegaraan kiai gak pernah kehabisan forum kalau yang lain dipesani forumnya habis lo gak punya kegiatan ngaji ngajinya cuma habis subuh bisa apalah orang masih tidur besubuh ini NO ngaji siang-siang panas kayak gini aja masih dateng di pengaji pengajian artinya apa ruang publik untuk melakukan pembelajaran sangat terbuka tinggal pesan aja sama kiai daripada bikin forum sendiri pengajian bayar pajak pemerintah tinggal pesan aja kiai ngomong pajak pasti diomongin ini zaman terorisme kiai ngomong anti-radikalisme ngomong di setiap pengajian makanya aman ada corona kiai tipe seni ngomong corona kiai ngomong kita ini zaman maju mulut manusia gak bisa dijaga ngomong sesuka-sukanya maka dosa terbesar manusia modern adalah pada mulutnya yang kedua manusia sekarang dengan tangannya bisa melakukan dosa karena memcet-mencet huruf mencet-mencet tombol bisa keluar gambar terbuka atau tidak tangan manusia adalah alat anggota tubuh yang paling berdosa makanya mulut berdosa tangan berdosa diturunkanlah corona agar apa mulut dikasih masker tangan dicuci pakai hand sanitizer betul betul padahal kiainya ngarang mengurangi corona tapi ya diterima aja lah itulah makanya akhirnya tenang dan kiai NO paham karena apa orang kalau ngomong agama gak bisa dihentikan karena paling menang makanya dNO kiai itu dibagi dua yang satu kiai sakti yang satu kurang sakti kalau saya ini kiai kurang sakti makanya gak usah dibatesi karena kiai cukup udah panas berhenti saya tapi ada kiai yang paling sakti siapa kiai kalau sudah khutbah jumat itu paling menangan gak ada musuhnya karena gak ada orang protes sudah pak khutip sudah wadah diam aja makanya khutip itu biar gak ngawur dikasih tongkat sama suruh baca tek kalau baca tek ya pasti supan itakullah itakullah karena kalau teknya lepas takut ditiup kipas kipas angin maka dipegangi tongkatnya itakullah lepas tongkat takut jatuh makanya orang kalau pegang tongkat sama baca tek lagi khutbah khutbahnya tenang itakullah itakullah tapi begitu tongkatnya gak ada maki-maki orang saudara Jokowi ya pasti begitu makanya kalau mau melihat masjid itu agak galak atau tidak ya lihat tongkatnya kalau gak ada tongkatnya nah itu biasanya galak-galak nah itu lah makanya nah itu NU pasti ada tongkatnya nah itu maka polisi TNI harus tahu itu nah inilah cara NU merawat bangsa merawat negara negara kalau kegiatan seperti dipasrakan sama bupati bangkrut bupatinya orang ini setiap hari selalu ada yang berani menanggung kegiatan ini seperti ini dulu ya Pak Parionoi itu setiap bulan suruh nanggung kegiatan NO setiap MWC minimal 30 juta harus dikeluarkan gak tahu Pak Parionoi dari mana itu dulu di Karanganyan waktu banternya baru 14 bangkrutan Rungonoi banter 14 rombongannya selamat landung mana orangnya ini ada banter baru 14 baru kiri naik koru terbuka punyanya Satpol PP orang 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 belum ngerti banter setiap banter keluar dikira tentara aku semua kalau banter lewat tentara lari sampai di Ngawi aja dikira tentara masuk hutan lindung saya masih ingat nganterin ngaji saya ngaji ke Ngawi banternya baru 14 Pak Karnusanya baru berapa entah itu loh acaranya masih kata nih oh lagi mau laku salam alaikum tersebut leren semakin barokah yang sekarang panas-panas dalam darahnya akan lahir generasi yang kuat dari kalangan nahlatil lama kita semua adalah berita Allah dan kita akan menyongsong abad kedua nahlatil lama terlur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa hadirin para jamaah warga nahdiin kabupaten karanganyer baru saja kita simak orasi kebangsaan yang disampaikan oleh Gus Muwafiq begitu rangkaian rangkaian acara masih akan kita lalui masih banyak acara masih banyak hiburan dan juga yang ditunggu adalah undian door price dengan hadiah utama dua berangkat umroh ke tanah suci baik sebelumnya akan saya bacakan terlebih dulu hadiah hadiah dan siapa saja yang mensponsori dari hadiah